Iblis Sungai Telaga Jilid 34. Dengan melesat naik ke tembok, dapat Tan Hang memandang ke dalam pekarangan, kepada markas sekali. Ia berdiam sekian lama, tidak ada orang atau bayangannya yang ia lihat. Dengan berani ia pergi ke pendopo depan. Di sini ia mengintai ke dalam dengan menyantol kakinya di payut, setelah itu ia melepaskan cantelannya untuk menjatuhkan diri ke lantai. Ringan sekali tubuhnya hingga ia tidak menerbitkan suara apa juga. Itulah halaman depan dari pendopo muka. Itulah tempat yang ia pernah datangi bersama-sama Tiongit Hiong dan Wihwai Giyok. Maka juga, walaupun tempat gelap, ia dapat maju dengan mudah. Kalau perlu, ia berjalan dengan merayap, secara demikian ia melintasi tol atian, ruang besar, sampai di belakangnya. Belakangnya tol atian berupa sebuah halaman terbuka yang kiri dan kanannya terapit dengan deretan pelbagai kamar, banyaknya umpama kata mirip sarang tawon. Dengan berhati-hati, Tan Hang berjalan melintasi deretan kamar-kamar itu sampai di ujung itu, ia menikung ke arah barat. Di sini pun ada halaman yang serupa, hanya di tengah-tengah halaman itu terdapat sebuah ranggon atau loteng yang panjang bentuknya. Sambil menempel tubuh pada dinding, Tan Hang mengawasi loteng itu. Ia mengharap munculnya salah seorang losat bun, buat ia cukup, guna ia memaksa dia memberikan segala keterangan yang diingininya. Justru itu, nona ini menjadi kaget sekali. Tempat ia menyendiri justrulah sebuah pintu rahasia. Dan pintu sudah lantas terbuka. Syukur terbukanya secara perlahan-lahan, hingga ia sempat melompat minggir. Pintu terpentang dengan dibarengi berkelebatnya sebatang golok disusul dengan munculnya orang yang membawa golok itu, seorang laki-laki yang bertubuh kekar. Tan Hang tidak mau menyebabkan orang memperdengarkan suaranya, ia lantas mendahului turun tangan. Ia berlompat untuk menotok dengan totokan ilmu motengka. Sasarannya ialah jalan darah kek tiam di batok kepala orang. Hanya sedetik saja, robohlah orang itu tak sadarkan diri. Dengan satu gerakan cepat, Tan Hang memondong orang buat dibawa masuk ke dalam pintu rahasia itu. Ia berlaku berani sebab ia tak khawatir nanti ada perangkap di sebelah dalam pintu itu. Sesampainya di dalam, ia lantas merapatkan pintu. Tempat gelap tetapi Tan Hang lantas menyalakan bahan apinya. Maka ia melihat pintu itu adalah jalan keluar dari sebuah ruang di dalam tanah. Ia letaki orang tawanannya, lantas ia berpikir. Hanya sebentar, ia menepuk jalan darah orang untuk menyadarkannya, menyusul mana ia merampas golok orang dan mencekal keras pergelangan tangannya sambil orang itu ditatap dengan tajam. Sambil mengeluarkan suara perlahan, orang tawanan itu terasadar, terus dia membuka matanya, tapi segera juga dia merasakan nyeri hingga hampir dia menjerit atau ia batal. Sebab tengkutnya terasa dingin, terancam goloknya sendiri. Jika kau sayang jiwamu, jangan buka suara nona tan mengancam. Dan dengan sejujur-jujurnya kau jawab setiap pertanyaan nonamu ini bukan main nyerinya cekalan si nona. Orang melantas bermandikan peluh pada dahinya, mukanya menyeringai menahan sakit, dan giginya dirapatkan buat bisa bertahan. Ia memperdengarkan suara ia yang tak nyata. Hendak aku tanya kau, tanhang mulai dengan pertanyaannya. Bagaimana dengan itu pemuda yang dua bulan yang lampau telah datang kemari menempur barisan rahasia kamu? Benarkah dia dikurung di sini orang itu menggeleng kepala? Tidak benar sahutnya. Tanhang perkeras cekalannya membuat orang itu berjangit pula. Dia pun merasa sangat tersiksa. Kau tidak mau bicara secara jujur tanya pula si nona. Apakah kau tidak menyayangi jiwamu aku, aku yang rendah tidak mendusa sedikit juga, sahut orang tawanan itu. Dia memang tidak berada di sini, tanhang membuka matanya lebar-lebar, otaknya bekerja. Kemudian ia perlu nak cekalannya itu. Apakah anak muda itu telah melarikan diri dari sini? Tanyanya pula kemudian. Tahukah kau kemana larinya dia orang itu melegakan nafasnya? Mana aku yang rendah mendapat tahu, sahutnya. Kau cu telah mencari dia sampai setengah hari tetapi dia tetap tak dapat ditemukan. Tanhang menganggap tak usah ia menanya lebih banyak lagi. Penyahutan orang ini sama dengan keterangannya Kuyet Tio Giampo bahwa mereka itu tak tahu kemana perginya Tio Yet Hiong. Karena itu, dengan goloknya ia mengetuk otot pingsan si orang tawanan hingga dia roboh tak sadarkan diri lagi. Kemudian dengan membawa golok orang, ia bertindak ke sebelah dalam. Dengan terangnya api, ia melihat anak-anak tangga. Terowongan cuma memuat satu orang. Selekasnya ia berjalan, tanhang merasai hembusan angin yang sangat dingin yang membuat apinya berkelak-kelik hampir padam. Karena api terus bergerak-gerak, sulit buat melihat nyata. Keras keinginannya mencari Tio Yet Hiong, ia lupa pada bahaya. Ia maju terus bahkan ia meniup apinya, sebab ada api pun percuma. Ia mengerahkan tenaga lunak motengka, ia bertindak dengan langkah yang ringan. Jalan kira-kira 20 tindak, tanhang merasai hawa makin dingin. Tanpa merasa, ia menggigil. Tanpa merasa juga, langkahnya menjadi lebih berat. Toh ia berjalan terus atau tiba-tiba ia mendengar bunyinya kelenengan, terus kaki kirinya melesak disebabkan anak tangganya turun sendirinya. Dengan begitu, tubuhnya menjadi miring, seperti mau roboh. Meski demikian, Sinona tak menjadi gugup. Dengan lantas ia menjejak dengan kaki kanan membuat tubuhnya mencelat mundur sekalian. Ia berjumpalitan dengan loncatan awut si Coanen, elang menembusi mega. Dengan begitu sendirinya ia mundur kira setengahnya. Lantas ia mundur terus sampai di pintu gua. Karena kaget dan mengeluarkan tenaga secara tiba-tiba, nafasnya Sinona memburu dan peluh membasai dahinya. Baru saja ia memikir tindakan apa yang ia mesti ambil, mendaga ada hembusan sinar api kebiru-biruan menyambar padanya. Ia kaget, ia lompat ke samping. Lantas ia mencoba membuka pintu tetapi gagal. Daun pintu tak dapat ditolak terbuka. Makin insaflah ia, yang ia lagi terancam bahaya maut. Rupanya orang losat pun dapat mendengar suara kelenengan tadi, pikirnya. Ia mesti lekas menyingkir kalau ia mau selamat. Di dalam keadaan seperti itu, ia tidak menjadi putus asa. Ia ingat orang tawanannya maka ia hampiri orang itu akan menotok mendusin padanya, setelah mana ia kata, lekas buka pintu rahasia ini apa kau kata tanya orang itu. Yang baru sadar hingga karenanya dia masih layap-layap matanya seperti mata orang. Kantuk dan telinganya pun belum dapat mendengar dengan baik. Lekas buka pintu perintah Tan Hong hingga ia menghajar telinga orang. Oh seru orang tawanan itu yang kaget disebabkan rasa nyeri pada telinganya itu. Sekarang dia sadar betul-betul. Maka dia lantas bertindak ke arah pintu. Baru dua langkah tubuhnya sudah mimbung, terus dia roboh. Tan Hong dapat melihat, dia menyambar tubuh orang buat terus sekalian di bawah ke depan pintu sekali. Lekas buka pintu ia mengulangi perintahnya. Kalau kau ayalah yalan akan aku bacok padamu, kau tak akan dapat ampun lagi meski begitu bacokan toh dilakukan pada dada orang hingga dada itu terluka ringan dan darahnya lantas mengucur keluar. Kaget dan kesakitan terutama ketakutan, orang itu menyambar pintu untuk tangannya meraba alat rahasianya hingga di lain detik daun pintu telah terpentang. Tan Hong mandek dan berlompat keluar tanpa ragu pula, ia lari terus ke depan untuk seterusnya berlompat naik ke atas payon. Ia mendapatkan rembulan sudah berada di tengah langit hingga ia bisa mengawasi tegas pelbagai wulungan rumah. Ia merayap di genteng untuk menghampiri tembok sebab niatnya ialah meninggalkan markas losat bun itu. Bagaikan bayangan ular, dari bagian lain dari payon itu muncul seorang lain yang terus mementak dengan suaranya yang nyaring seperti kelenengan, Hai budak hutan, kau berani menyelunduk masuk ke dalam losat bun kata-kata. Itu dibarengi meluncurnya senjatanya yang mengarah iganya nonatan. Tan Hong memutar tubuhnya, goloknya diayun, diangkat memapaki senjata penyerangnya. Kiranya itulah sebatang joampian, maka dengan bentroknya kedua senjata, ruyung lunak itu terhajar terpental. Tan Hong tak bisa menggunakan golok, ia terpaksa menggunakan senjatanya orang tawanan nyata disebab senjata itu terus ia bawa-bawa. Segera setelah berhadapan, kedua pihak dapat saling melihat nyata satu pada lain. Kiranya penyerang itu ialah Chin Chia Kuan Im Lu Hang Hai. Dia mengenali nonatan seperti Tan Hong pun mengenalnya. Sebab baru-baru ini di lembah Lok Hong Kok, keduanya pernah saling bertemu dan bertempur. Hang Hui membenci lawannya ini sebab dia ingat sakit hatinya Tian Pai Long Kun, Suto Ket. Hai, budak bau dari Hek Keng Tu, kau serahkanlah jiwamu mementak Hang Hui yang terus mengulangi serangannya. Tapi dia menggunakan siasat, mulanya dia menusuk dada lalu mendadak dia merubah sasarannya, senjatanya terus bergerak ke atas dan ke bawah beruntun sampai tiga kali. Tan Hong repot. Itulah disebabkan senjatanya yang tak cocok itu. Sedangkan lawannya berlaku sangat lincah dan gesit, dia mendesak terus hingga ia mesti lebih banyak berlompat atau berkelit dan beberapa kali menggulingkan tubuh di atas genteng, maka satu kali habis bergulingan itu, ia terus lompat ke atas tembok pekarangan. Tan Hong tak mudah bingung, sembari berkelahi ia telah memikir jalan buat meloloskan diri. Ia telah melihat ke sana kemari. Ketika ia sudah berdiri di atas tembok, ia mendapatkan Hang Hui menyusulnya. Tidak bersangsi pula, ia menyambut wanita itu dengan timpukan goloknya sambil ia membentak, perempuan busuk, lihat senjataku dengan berkilauan golok menyambar ke arah tongcu dari losat bun itu. Di lain pihak, habis menimpuk Tan Hong berlompat terus keluar tembok pekarangan. Hanya di luar dugaannya, belum lagi ia berdiri tegak, ia sudah mendengar suara menyambarnya senjata yang diiringi dengan bentakan keras, kalau kau mau hidup, kau diamlah untuk mandah diringkus kiranya itulah Hong Hui Sin Pak Liecek, yang dengan satu ayunan genggaman bonekanya, Singkak Tong Jin sudah menantikan untuk menghadang. Tan Hong mundur setindak. Ia melihat musuh tinggi besar dan gagah mirip seorang arhat yang bengis. Tepat si nona mundur, tepat ia mendengar juga suara lainnya di belakangnya. Suara tertawa dingin berulang kali. Maka lekas-lekas ia menoleh. Dengan demikian ia melihat seorang musuh pula, orang mana bertubuh kakai dan dandanannya seperti seorang pelajar. Dia bermata sangat tajam, mulutnya lancip, kunisnya pendek. Dari tubuhnya dan tangannya terang dialah seorang kurus kering. Tetapi dia bersenjatakan sepasang ruyung longga epang. Dialah Sam Chiu Pai Kau Huleng, tongcu nomor dua dari partai agamanya Kuyetio Giam Po. Dialah yang berjuluk si kunyuk tangan tiga. Eh, perempuan genit, malam-malam kau menyatroni markas losat bun kami, kata si kunyuk itu. Apakah maumu? Apakah kau sengaja mencari aku Sam Chiu Pai Kau untuk mengikat jodoh kita berdua? Kalau benar, kau jangan malu-malu, mari kita bergan dengan tangan. Tan Hong mendongkol sekali. Terang orang tengah menggodanya. Ia lantas menarik keluar senjatanya. Tanpa mengatakan sesuatu, ia maju menyerang si kunyuk yang ceriwis dan kurang ajar itu. Huleng bermata jeli dan gesit, ketika ia menyelamatkan diri, ia sengaja menjatuhkan tubuhnya buat bergulingan di tanah. Dasar bergelar si kunyuk, ia rupanya pandai kau kan, si kera. Ia tidak gusar, ia terus tertawa. Hahaha, mari katanya. Jangan kau galak nona manis di mulut Tong Chiu ini bernada manis, sepasang senjatanya tapinya dipakai menyerang dengan sigap menjepit musuh. Tan Hong tidak mau mengadu senjata. Ia percaya senjata lawan berat sekali. Maka ia lompat mundur tiga tindak. Justru itu datang lagi dua lawan. Yang satu ialah Luhang Rui yang menyusul dan yang lainnya Teng Hiang yang baru muncul. Rupanya nona Teng datang sebab dia mendengar bunyi kelenengan. Teng Hiang kini gusar sekali, dengan mat mendelik dia mengawasi Tan Hong, sedang dari mulutnya keluar ajakan buat Huleng dan pekelia cek, kedua Tong Chiu mari maju bersama. Kita bekuk dahulu budak bau, baru nanti kita bicara Huleng menyambut ajakan dengan dia mendahului menyerang. Dia berada di belakangnya Tan Hong, langsung saja dia menghajar punggungnya nona itu. Tan Hong repot juga. Ia mesti menghadapi musuh di depan dan di belakang dan musuh berjumlah empat. Peklia cek tidak dengan segera turun tangan tetapi dia dengan senjatanya yang berat luar biasa itu, melakukan pengawasan, bersiap sedia untuk menghadang kalau-kalau musuh berniat angkat kaki. Tak kecewa Tan Hong mendapat julukan si Rase Sakti bermuka gemala, meski terkurung banyak musuh, hatinya tak menjadi ciut. Dari mendongkol dan gusar, dia berhasil menenangkan diri, hingga ia bisa menggunakan otaknya untuk berpikir. Begitulah ketika ia diserang Huleng dia berkelit sambil mendak setelah dia berdiri pula dia berdiri sambil berlompat pada penyerangnya, buat membalas menyerang dengan San Hopang yang cahayanya berkilau. Di waktu menyerang itu dia mengerahkan tenaga dalam motengka. Huleng terkejut karena serangan kilat itu. Ia pun tidak menyangka yang serangannya bakal gagal. Ia melihat cahaya berkilau itu. Tak sempat buat ia berkelit, terpaksa ia menggunakan senjatanya menangkis. Suatu suara nyaring adalah akibat beradunya kedua senjaal. Tapi Huleng kaget pula. Itulah sebab peruyung kirinya terlepas dan terpental dan ujung senjata lawan terus melesat mengenakan bahunya hingga ia merasakan nyeri sekali. Rasa nyeri itu nyelusup ke hulu hatinya. Mau tidak mau si kunyuk terhuyung mundur lima tindak. Habis menyerang Huleng, Tan Hang mesti melayani Lu Hang Hwi, sebab tong cuaneta dari losat bung itu sudah lantas menerjang, beradunya senjatanya, buat membantu kawannya sekalian mencoba melampiaskan sakit hatinya. Hang Hwi pun menyerang secara sangat hebat. Bekelia cek adalah seorang tong cu yang memegang derajat kehormatan dirinya. Tadi ia cuma menghadang seterusnya tak mungkin membantu kawan-kawannya mengepung lawan. Bukan saja lawan itu seorang diri, dia juga seorang wanita. Tapi setelah melihat Huleng kena dihajar, tak dapat ia berdiam lebih lama pula. Ia melihat ilmu silat lawan bukan sembelarang ilmu silat. Ia pun segera dapat melihat bagaimana Lu Hang Hwi tidak dapat mendesak lawan itu. Nel tong cu ia lantas memperdengarkan suaranya, silakan kau mundur untuk beristirahat. Biarlah aku si orang tua yang melayani dia berkata begitu, tanpa menanti Hang Hwi mundur, Bekelia cek terus maju sambil menyerang ke tengah-tengah di antara dua orang yang lagi bertempur seru itu. Melihat demikian dua-dua Teng Hyang dan Lu Hang Hwi lompat mundur menahan diri. Tan Hang bernafas sengal-sengal. Ia telah menggunakan terlalu banyak tenaga melayani sekian musuhnya itu. Ia berdiri diam sambil memegang senjatanya, matanya mengawasi semua musuh terutama si orang tua yang bersenjatakan boneka itu. Bekelia cek mendekati Nona Tan, matanya mengawasi bengis. Kau berani banyak lagak di sini, mari kau sambut beberapa jurusku dia berkata keras terus dia menyerang. Tan Hang tidak berani menangkis, ia berkelit. Bekelia cek hendak menawan si Nona, ia juga mau menunjuki kegagahannya, ketika Nona itu berkelit, maka ia menyerang pula dan waktu Nona itu berkelit pula ia terus merangsat. Kali ini terus-terusan hingga ia menyerang tak henti-hentinya selama lima jurus. Tan Hang terus masih berkelit. Teng Hiang bertepuk tangan, bersorak-sorai menyaksikan Kera berkelahi lawan itu, kata dia nyaring, bagus, bagus. Sungguh menarik hati. Lihat. Lihat si Rase Sakti bermuka gemala menjadi seperti seekor tikus. Eh, eh, kalian lagi bertarung atau lagi bermain main. Hatinya Tan Hang menjadi panas sekali mendengar rejekan itu. Sebenarnya ia tak mau menangkis lawan sebab diam-diam ia lagi mengumpulkan tenaganya. Sekarang tidak dapat ia bertelit terus-terusan, maka ia lantas mencari kesempatan. Kembali pekelia cek menyerang lawannya. Dia menjadi penasaran. Suaranya Teng Hiang pun membuat hatinya bergolak. Dia menyerang dengan cepat sekali sebab ingin dah merobohkan lawannya itu. Dan inilah saat baik dari Tan Hang. Dengan satu gerakan tubuh yang lincah ia berkelit ke samping, lalu sama cepatnya ia berkelit itu, San Ho Pang diluncurkan ke sikut penyerangnya itu. Ia telah mengerahkan tenaga motengka pada tongkatnya itu. Jika serangan ini mengenai sasarannya, pasti putuslah lengan orang yang diserang itu. Pekelia cek lihai. Selekasnya serangannya gagal, ia dapat membaca gerak-gerik lawan yang tidak berkelit dengan melompat jauh. Ia lantas bersikap sedia. Akan tetapi Tan Hang cepat luar biasa, ia mendahului. Hang Hulu Isin terperanjat. Ia merasai sikutnya sedikit nyeri sebab sambaran angin San Ho Pang. Maka ia lantas berlaku cepat luar biasa. Ia menangkis serangan lawan. Hendak ia membuat senjata lawan terhajar hingga lepas dari cekalan dan terpental. Tan Hang sedang menyerang ketika ia ditangkis. Tidak sempat ia menarik pulang senjatanya. Dengan begitu kedua senjata lantas beradu dengan keras sekali hingga suaranya terdengar nyaring. Percikan api pun bermunkratan karenanya. Dan dua lawan tangannya sesemutan dan bergemetaran. Pek lia cek tidak tahu yang senjata lawan telah dikerahkan dengan tenaga dalam motengka yang luar biasa. Ia menyangka senjata itu hanya senjata biasa. Maka kaget dan heranlah ia atas kesudahannya bentrokan itu. Sungguh di luar. Dugaan yang si Nona demikian besar tenaganya serta senjatanya pun tangguh sekali. Dengan mendorong ia awasi Nona itu, kemudian kata dengan kekaguman, Nona, kau berkepandayan begini rupa, tak kecewa kau menjadi orang hekengtu. Setelah suaranya orang tua itu, maka di situ terdengar satu suaranya ring, tajam, terang dan jelas. Ketiga tongcu pulanglah. Budak itu datang kemari tanpa maksudnya yang buruk. Dia cuma hendak menjual jiwanya untuk seng cinta. Nah, berilah ampun kepadanya itulah suaranya Kuyetio Giyampo. Suaranya disalurkan dengan ilmu Tukya Toan Im, saluran nafas teratas yang dikeluarkan oleh wanita tua itu dari atas ranggon kecil di Toatian. Tanhang cerdik sekali. Ia kenali suaranya ketua Losatbung itu yang segera juga ia berkata, Kau cu, jika tidak ada apa-apa lagi darimu, Tanhang meminta perkenan untuk mengundurkan diri. Ia berkata begitu tapi tanpa menantikan jawaban lagi, ia lantas bertindak. Mulanya ia menghadapi pekelia cek dan huleng untuk memberi hormat. Terus ia mengawasi Teng Hiang dan Lu Hang Hwi dengan sinar matuk kemarahan. Habis itu ia menyimpan pula senjatanya, baru lantaslah ia berlalu, tak cepat dan perlahan sampai ia lenyap di antara kegelapan malam. Huleng memegangi bahu kirinya, ia menjemput senjatanya, untuk melindungi mukanya. Dia berkata, beginilah hasilnya tabiatku yang suka belas kasihan. Asal aku melihat nona yang cantik, tanganku lantas menjadi lembut, maka aku telah kena dicurigai budak tadi. Hahaha. Lu Hang Hwi melirik kawan itu, ia memperlihatkan tampang menghina tetapi tidak mengatakan sesuatu. Teng Hiang sebaliknya. Nona Jail ini kata sambil tertawa, nona-nona tak menyukai sepasang kumis setan di bibirmu ini mari aku tambahkan kata-kata-katamu ini berkata lu huleng tertawa. Bukankah kau maksudkan nona-nona jemuh terhadapku Teng Hiang tidak melayani bicara, melainkan ia tertawa. Sampai di situ maka berangkatlah mereka pulang dengan berjalan bersama-sama dengan perlahan-lahan. Sementara itu Tan Hang sudah lantas kembali ke gua yang tadi, sebab ia tak menyingkir terus dari gunung itu. Ia belum menyelidiki seluruh gunung Aie Laosan tapi sekarang ia percaya memang benar Tiong Yit Hiong tidak berada di markas di gunung itu. Ia merasa sangat letih, maka ia terus merebahkan diri, tidur pulas hingga tibanya Seng Fajar. Pagi itu pun ia tak segera meninggalkan gunung, hanya ia masih berputaran di sekitar kaki gunung, buat mencari terus di gua-gua atau tempat lebat lainnya. Demi ini, tak mengenal lelah ia memakai waktu beberapa hari. Hingga ia kemudian mengambil kepastian kalau Tiong tidak dibinasakan pihak losat pun dengan tubuh raganya dilenyapkan. Pasti anak muda itu sudah lolos dan turun gunung dengan tidak kurang apa-apa, tapi toh masih terus ia mencari di tanah pegunungan itu hingga tanpa merasa ia memasuki wilayah gunung Buliang San. Hari itu tengah pikiran si Nona kacau sekali, tiba-tiba ia melihat jauh di depannya ada bayangan orang, bayangan yang kecil yang lagi berlompatan naik dan turun. Ia belum melihat tegas bayangan itu tetapi ia lantas menerka bahwa orang tengah berlatih ilmu ringan tubuh atau dia itu lagi bermain-main seorang diri. Baiklah, aku menemui dia, pikir Nona ini yang terus saja lari ke arah bayangan itu atau lebih benar sosok tubuh manusia. Tak mudah akan datang dekat kepada orang itu, hanya setelah ia datang mendekati, selekasnya ia melihat nyata, ia menjadi hilang harapan. Orang itu adalah seorang anak umur 5 atau 6 tahun, seorang bocah perempuan. Ah, serunya perlahan. Tapi sudah ketalang ia bertindak menghampiri anak itu. Si anak melihat ada orang asing datang, dia tak menghiraukan. Tetap dia lompat naik dan lompat turun atau berlompatan ke sana kemari. Tanhang menghentikan tindakannya, dia tertawa dan menyapa, adik kecil, sungguh gembira kau bermain-main. Adik, maukah kau bicara sebentar dengan ku justru itu, anak kecil lagi lompat naik ke atas sebuah pohon, disitu dia menyangkalkan kedua kakinya pada sebuah dahan, tubuhnya ditarik melonjor terus hingga dia tergantung, kaki di atas, kepala di bawah terus dia berayun-ayun. Itulah sikap Cukua Kim Chiong, menggantung lonceng emas. Sembari berbuat begitu, dengan tingkahnya seorang gagah ia menggerakkan kedua belah tangannya pada orang yang menanyanya sambil sekalian membuat main bibirnya juga. Caranya itu seperti orang bergurau atau mengejek. Tanhang tak menghiraukan lagak orang. Adik kecil tanyanya pula, maukah kau bicara denganku? Sekarang si nona cilik tertawa, jaring suaranya. Kalau kau mempunyai kepandaian, kau nyandaklah nonamu serunya. Kalau kau dapat menyanda aku, baru suka bicara aku denganmu dan terus mencelat kelaindahan, gerakannya mirip gerakan kera kecil, hebat dan lincah. Biar bagaimana Tanhang tak puas. Ah, anak, katanya di dalam hati, baru saja belajar sampai di sini kau sudah jumawa. Anak, mau turun meneruskan berkata, sambil berbuat begitu ia meluncurkan sebelah tangannya buat menggapai terus menarik. Dengan berbuat begitu ia mengerahkan tenaga motengka yang lunak. Nona cilik itu tidak dapat bergerak lagi. Mudah saja ia tertangkap dan dikasih turun perlahan-lahan, kemudian dengan masih memegangi pergelangan tangan orang, Tanhang menanya sambil tertawa, oh, adik, kau sungguh nilai, nona cilik itu mengawasi orang yang menegurnya. Katanya kau mau bicara denganku, dari hal apakah dia tanya. Aku hendak tanya kau, adik sahut Tanhang, kau pernah lihat atau tidak seorang anak muda usia kurang lebih 20 tahun yang biasa mengabloki pedang di punggungnya? Anak muda itu pada kira 2 bulan yang lalu telah datang kemari, apakah hubungannya anak muda itu dengan kasih nona cilik bertanya pula sebelum ia menjawab orang. Kami bersahabat satu dengan lain sahutnya. Bukankah pemuda itu pandai ilmu Gie Kiam Hui Heng? Si nona tanya lagi. Tanhang heran hingga ia menyerukan oh perlahan. Gie Kiam Hui Heng berarti menerbangkan pedang. Ia tidak tahu yang Nithiong pandai ilmu itu atau tidak. Ia lantas tunduk dan berpikir, hingga dia tidak lantas memberikan jawabannya. Nona cilik itu bertanya pula, bukankah dialah si anak muda yang datang ke Ceng Loci yang mencari Chow Kong Putlo si bocah Tanhang memperdengarkan melongong. Ia tidak tahu bahkan belum pernah mendengar nama Chow Kong Putlo. Tentu saja ia tak tahu juga Chow Kong Putlo itu orang kaum mana, lurus atau sesat. Tapi ia maka lantas menanya, di mana adanya Chow Kong Putlo sekarang? Anak itu mau menjawab atau mendadak? Dia mengerutkan mukanya terus. Ia mengeluarkan nafas melegakan dirinya. Dia pun tunduk dan berkata perlahan, Ah, aku tak dapat melanjuti latihan Sien Kut Keng Ku, Tanhang mengawasi dengan tidak mengerti. Si Nona bicara apa yang tak ditanyakan? Ia pun lantas melihat Nona cilik itu bergemetar atau bergidik, tubuhnya lantas terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan, lalu dengan perlahan-lahan tubuhnya itu menjadi besar hingga ia merupakan seorang gadis usia 5 atau 16 tahun. Saking heran dan terkejut Nona tanbundur dua tiga tindak. Tetapi ia mengawasi dengan tajam. Setelah itu Nona itu menggerakkan tubuh atau pinggangnya, terus ia berdiri tegak. Dia mengawasi orang asing di depannya terus ia bertanya, Mengapa kau mengawasi aku begitu rupa? Apakah kau belum pernah mempelajari ilmu Sien Kut Keng? Tentang ilmu Sien Kut Keng itu pernah Tanhang mendengar dibicarakan Beng Leng Chin Jin, kakak seperguruannya yang tertua. Katanya itulah suatu ilmu yang terdapat dalam kita Iekin Keng dari Tak Chan Wan atau Budi Dharma pencipta dari ilmu silat Siao Lin Pei. Cuma ilmu itu sudah lenyap dari peredaran siapa tahu sekarang di tanah pegunungan ini, ia mendengar si Nona Cilik menyebutnya bahkan juga Nona itu tubuhnya dari kecil berubah menjadi besar itu. Setelah mengawasi pula sejenak, Tanhang menghampiri. Ia melihat orang tidak bermaksud buruk. Ia menanya halus, Adik, apakah Sien Kut Keng ini pelajaran dari dalam kitab Iekin Keng? Adik, siapakah itu gurumu? Dan apakah namanya gurumu itu mendadak si Nona mengawasi dengan matanya di buka lebar? Apa, apa kau menanya semua ini? Tanyanya, kau sebenarnya mau mencari cowokong putlo atau hendak mengadu lari denganku kembali Tanhang melengat. Heran Nona ini. Tapi justru ia melengat itu si Nona justru sudah memutar tubuh buat lari ke dalam rimba. Walaupun dia heran sekali, Tanhang pun segera lari menyusul. Ia pun ingin mengetahui tentang cowokong putlo yang disebutkan Nona itu. Mereka berlari-lari melintasi rimba itu lalu di sebuah tikungan Tanhang kehilangan Nona yang dikejarnya, sia-sia saja Nona mencari ke sana kemari. Di situ pun banyak pepohonan dan batu-batu besar dan batu-batu besar itu yang disebut batu rebung letaknya tak teratur. Adik, adik ia memanggil-manggil. Tanhang tidak berani sembarangan untuk memasuki batu-batu rebung itu yang setelah dia awasi mirip sebuah tiu atau barisan rahasia. Sia-sia belaka panggilan itu yang terdengar cuma jawaban berupa kumandang yang lenyap terbawa angin. Sementara itu matahari sudah doyong pula ke barat. Seng maghrib dengan cepat mendatangi. Dan Tanhang berada seorang diri di antara tumpukan batu itu. Ia menjadi merasa sangat kesepian. Ia melihat kesekitarnya dengan pikiran kosong. Tiba-tiba dari sela-sela beberapa buah batu rebung itu muncul seorang tua dewasa, tubuh tertutup jubah keimaman, dialah seorang yang kurus dan wajahnya pucat. Melihat orang itu, Tanhang menjadi girang dengan mendadak. Tanpa menghiraukan siapa orang itu, ia lantas bertindak menghampiri, sembari memberi hormat dia menanya. Totiang, mohon bertanya, apakah cowokong putlo tinggal di sini orang itu mengawasi? Siapakah kau dia balik bertanya? Ada urusan apa kau mencari cowokong putlo? Aku yang muda dari hak kengcul, si nona menyahut dengan sebenar-benarnya. Aku ingin menemui cowokong putlo guna menanyakan tentang seorang muda, orang dengan jubah imam itu memperdengarkan suara oh perlahan. Rupanya ia merasa sedikit heran. Kemudian ia berkata pula, aku si orang tua ialah cowokong putlo. Kau ada bicara apa nona? Mari masuk ke dalam, di sana kita dapat bicara sambil duduk. Ia pun terus mengasih jalan. Tanhang mengawasi. Ia melihat air muka orang berubah. Tak mau ia lancang memasuki tempat orang. Jangan sungkan, Totiang, katanya. Aku cuma mau menanyakan tentang si orang muda. Tak berani aku mengganggu waktu Totiang, lantas orang tua itu menunjuk tampang tidak puas. Anak perempuan katanya dingin. Nah, kau tanya itu orang muda itu Totiang, biasa berdandan ringkas dan membawa pedang di punggungnya, usianya 20 lebih. Apakah Totiang pernah melihat dia ditanya begitu? Si orang tua tertawa lebar. Di dalam dunia persilatan ada banyak anak muda yang biasa membawa-bawa pedang katanya. Sebenarnya nona, siapakah yang nona tanyakan itu di ala Tiongit Hiong muridnya Teksio Totiang dari Peinia, Tanhang memberikan keterangannya. Apakah Totiang pernah bertemu dengannya? Hektometer. Hektometer orang itu mengasih dengan suara dingin. Kiranya nona mencari bocah sitio itu. Percuma saja nona Tanhang terkejut. Lantas muncul kekhawatirannya, apakah adik Hiong telah menampak bencana? Maka ia lantas menanya, Totiang, apakah Totiang pernah bertemu dengan dia? Dan Chow Kong Putlo demikian nama orang itu tidak puas yang orang berulang-ulang memanggilnya Totiang. Itulah panggilan khusus buat rahib dari kaum Cukau. Hektometer, bocah wanita katanya keras, bagaimana kau memaksakan kau menjadi si hidung kerbau dari kalangan Sam Cheng? Hektometer Sam Cheng ialah ceritunggar kalangan Cukau dan Chow Kong Putlo tak menyukainya walaupun ia toh mengenakan jubah kaum agama itu. Tanhang heran hingga ia melengak. Tapi ia cerdas dan cerdik. Ia lantas ingat halnya banyak orang rimba perselatan yang tabiat dan sifatnya aneh. Maaf, maaf lo Ciam Pua katanya cepat. Harap lo Ciam Pua maafkan aku. Ia lantas menatap tajam baru ia menambahkan, Lo Ciam Pua, apakah anak muda sitio itu pernah datang kemari Hektometer kembali si orang tua mengasih dengan suara dinginnya? Bukan saja bocah itu pernah datang kemari, bahkan hampir aku si tua menjual di waktu untuknya. Dia sekarang berada di Goh Cip Kok, dia tinggal bersama dan galang gulung dengan kip hiat hangmu. Mau apa kau cari dia mendengar itu Tanhang Gerang berbareng terkejut. Girang sebab ia mendapat kabar ini, jadi Tiongit Hiong tidak terbinasa, hanya ia kaget sebab ia menerka tentunya si adik Hiong kena terkurung di dalam lembah Goh Cip Kok itu. Di saat dia hendak menanya pula, ia mendengar seperti orang berjalan yang datangnya dari belakang batu di sisi jalan lalu sirap. Untuk sejenak ia heran, hingga ia berdiam saja. Di lain saat ia toh terus menanya juga, Lo Chiang Pua, dapatkah Lo Chiang Pua menjelaskan padaku tentang pemuda Tiongit Hiong itu Chow Kong Put Lo suka memberi keterangan. Kata dia, dia kesasar di Ceng Lo Chiang lalu dia ketemu denganku. Lantas bersama-sama kami pergi ke Goh Cip Kok maksudnya guna membinasakan Kip Hiat Hang Mo Tau Hwe Jiee. Kesudahannya aku si orang tua telah terluka di dalam, tenagaku habis. Sebaliknya bocah itu, dia bukannya membantu aku, dia justru bersahabat dengan Tau Hwe Jiee. Ketika aku pulang kemari, dia masih berada di lembah itu tanhang mendapat harapan, walau ia tetap merasa kurang senang. Maka mau ia menanya pula orang tua itu atau ia lantas melihat mendatanginya dua orang. Seorang wanita tua dan seorang lagi seorang nona. Rupanya suara tadi suaranya mereka itu. Lekas-lekas dia bersembunyi di balik batu dari mana ia terus mengintai. Selagi berjalan itu terdengar suara nyaring dari si nona, jangan kau berkhawatir, cio kau cu. Tau Hwe Jiee berubah, suka turut dalam rombongan bulim cip cun kalau tiongit hiong ada bersamanya. Inilah soal memudah, aku tenghi yang akan aku mencarikan seorang tiongit hiong. Kalau kita akali dia dengan tiongit hiong palsu, mustahil dia tak mau muncul. Hektometer si perempuan tua memperdengarkan suaranya yang dingin. Budak setan, enak saja kau bicara. Tau Hwe Jiee bukannya seorang bocah cilik, mana ada mudah diperdayakan? Kalau kita pakai tiongit hiong palsu, kemudian akal itu pecah. Bukankah itu bakal mendatangkan kesudahan yang lebih hebat? Hal itu jangan kau cu kuatirkan, berkata pula Sin Onai ala tenghi yang seperti tidak menyebut namanya. Aku tahu halnya seorang tiongit hiong palsu. Di dalam segala hal ia sangat mirip dengan tiongit hiong yang tulen. Jangan kata Tau Hwe Jiee, kau cu sendiri yang bermata awas. Mungkin kau bakal tak dapat membedakannya. Dua orang itu bicara sambil berjalan terus sampai mereka melewati batu rebung di belakang. Mana Tan Hang menyembunyikan diri. Si wanita ialah kuye Tio Giam Po. Tenghi yang membenci Etiok Tojin tak sudi ia mengangkat imam itu menjadi kepala dari bulim Cip Chun. Maka itu selekasnya ia mendengar halnya Tau Hwe Jiee dari kuye Tio Giam Po. Dia membujuki kepala losat bung itu pergi ke Goh Cip Kok Guna mencari Tau Hwe Jiee buat mengundang dan mengajaknya bekerja sama. Mereka gagal. Tau Hwe Jiee menampik dengan alasan ia tidak mau campur pulau rusan dunia Kang O. Tapi mereka penasaran, mereka membujuk kinyonya yang berilmu itu, sampai Tau Hwe Jiee kewalahan dan memberitahukan, kalau Tau Ia muncul, ia akan berdiri di pihaknya Tio Yit Hiong atau sedikitnya Tio Yit Hiong yang datang mengundang atau memintanya turun gunung. Habis daya kuye Tio Giam Po mengajak Teng Hiong berjalan pulang dengan tangan hampa tetapi di tengah jalan ini Teng Hiong mengutarakan akalnya buat memakai Tio Yit Hiong palsu buat memperdayakan Tau Hwe Jiee. Bekas pelayannya Gio Teng itu mengusulkan Gak Hang Kun, maka kalau kejadian hendak dia pergi mencari Tio Yit Hiong palsu itu. Di luar dugaan Teng Hiong, pembicaraan mereka itu dapat didengar Tan Hong. Sementara itu kuye Tio Giam Po sudah lantas melihat Chow Kong Put Lo yang berdiri dam di atas batu rebung. Ia tertawa, dia berkata sambil menggapai, itu imam palsu, kenapa kau berdiri diam saja? Apakah kau tengah mencuri dengar pembicaraan kami Chow Kong Put Lo menjawab dengan dingin, bagus perbuatan kalian ya. Kalian menggunakan Tio Yit Hiong yang palsu buat mengakali Tau Hwe Jiee, supaya dia turun gunung turut dalam usaha kalian. Apakah kalian hendak mengacau dunia Kang O hingga terwujurlah bencana berdarah rimba perselatan eh Chow Kong Put Lo? Jangan kau berpura-pura menjadi orang baik-baik kata kuye Tio Giam Po menegur. Kau tahu kami hendak membangun apa yang dinamakan Bulim Cip Cun. Kalau nama kau dapat turut mengambil bagian ah, itulah suatu nama yang baru berkata Chow Kong Put Lo, perempuan tua bangkotan. Bagaimana caranya kalian hendak membangun Bulim Cip Cun itu kuye Tio Giam Po menunda langkahnya. Bulim Cip Cun bakal dipilih dengan menguji dulu kepandaian silat seseorang, ia memberikan keterangannya. Dia yang paling liai, dia bakal diangkat menjadi pemimpin utama. Pemilihan sudah ditetapkan akan dilakukan pada tanggal 15 bulan. Pertama lain tahun, di waktu malam di puncak inbusan apakah ada minatmu untuk turut dalam pemilihan itu Chow Kong Put Lo tertawa menyeringai, nampak dia masgul. 20 tahun Chow Kong Put Lo sudah melatih ilmu silatnya, dia memang bercita-cita buat menjegoi dalam dunia rimba persilatan, tetapi peristiwa di Goh Cip Kok membuatnya berduka dan masgul, sebab dia gagal mengumbar nafsu birahinya. Hingga kesudahannya habislah tenaganya, hingga kepandaian silatnya tak dapat dipergunakan tanpa ia memiliki tenaga. Maka akhirnya ia ada minat, tiada tenaganya. Nanti saja bila waktunya sudah tiba kata dia. Kalau ada kegembiraanku, akan aku pergi keimbusan untuk melihat-lihat sampai bertebu pula berkata Kuyet Tio Giam Po yang terus saja berlari pergi. Chow Kong Put Lo pun lantas masuk ke antara batu-batu rebungnya. Tan Hang sementara itu telah berpikir keras. Selagi Chow Kong Put Lo berbicara dengan Kuyet Tio Giam Po, ia pikirkan halnya Rit Hiong. Gerakan buling Cip Cun itu mengancam ketentraman kaum rimba persilatan, hal itu perlu disampaikan pada pihak Xiao Lim Pei. Ia pula perlu lekas pergi ke Xiao Lim Siai Guna menemui Giyok Peng dan Kia Win Guna mengabarkan tentang Kuyet Hiong yang sudah lolos dari Aie Laosan, hanya entah berada di mana. Aku tidak tahu jalan keluar, baik aku ikuti dua orang itu, kemudian ia pikir lebih jauh. Dan lantas ia bekerja, ia berlompat akan menyusul Kuyet Tio Giam Po dan Teng Hiang yang berlalu sambil berlari-lari. Sempat ia melihat orang menikung, ia menyusul terus, ia menguntit. Di lain pihak, Gak Hang pun sudah kabur bersama Teng It Beng. Selekasnya mereka berdua ditolongi secara tak langsung oleh gurunya, It Yop To Jin. Ia merasai bahawanya sakit tetapi ia lari terus, sampai mencapai 30 heli lebih, baru mereka mencari tempat singgah, guna beristirahat, buat mengobati luka mereka selama beberapa hari. Sejak itu ia sangat membenci orang Cu Lyong Tu dan berniat sangat membalas sakit hati. Selama itu ia cuma bisa menyesal dan mendendam sebab ia insyaf seorang diri tak sanggup ia melawan Keng Teng Tian. Pada suatu hari berdua Teng It Beng, Gak Hang Kun menimbulkan soal sakit hati itu. Teng It Beng tertawa dan kata, Saudaraku, tentang itu aku telah pikir jalannya hanya saja kita tidak dapat membalas langsung kepada si Awan Goat dan Keng Teng Tian, bagaimana itu saudara Teng Hang Kun tanya. Coba kau jelaskan sekarang ini Keng Teng Tian berdua lagi mencari Tiong It Hiong kata kakak angkat itu, itu artinya mereka berada di luar Cu Lyong Tu. Maka juga marilah kita pergi ke pulaunya, kita serbu untuk membinasakan atau melukakan sejumlah orangnya. Tidakkah jalan ini akan melampiaskan juga sakit dendam kita jalan ini dapat diambil, cuma karena bukan terhadap mereka berdua rasanya kurang mempuaskan Hang Kun menyatakan pikirannya. Tetapi saudaraku, Teng It Beng terangkan lebih jauh, itu pun suatu jalan buat menimpakan kesalahan pada Tiong It Hiong. Apakah kau tidak dapat berpikir sampai kesitu? Dengan begini kita menambah hebatnya permusuhan mereka supaya mereka saling balas-membalas di antara kawan sendiri. Kita sendiri, menonton dari kejauhan saja Gak Hang Kun terasadar. Kakak benar katanya bersuara. Kenapa otakku menjadi begini gelap? Kakak bagus akalmu ini, hayo kita segera berangkat ke Cu Lyong Tu maka berangkatlah mereka itu. Pulau Cu Lyong Tu adalah sebuah pulau kecil di luar wilayah Liawong. Pesisir yang terdekat dengannya ialah kecamatan Aulensia, tempat yang hidup bagi kaum nelayan serta penduduk pedagang setempat. Di situ Gak Hang Kun berdua menyewa perahu untuk pergi ke Cu Lyong Tu. Selekasnya mereka mencari keterangan seperlunya mengenai pulau itu. Kira tengah hari tibalah mereka di tengah laut hingga di sekitarnya mereka tak melihat daratan. Di situ gelombang makin besar dan seng angin bertiup makin keras. Ombak saban-saban mendampar kendaraan air yang dapat laju dengan pesat. Ketika matahari mulai turun ke barat di tengah laut muncul sebuah perahu yang besar yang layarnya tiga buah. Perahu besar itu menuju ke perahu kecil. Di atas perahu besar itu berkibar sebuah bendera besar yang memain di antara deburan seng angin. Dengan lekas kedua perahu sudah terpisah kira sepuluh tombak lebih satu dengan lain, lantas tukang perahu melaporkan pada Gak Hang Kun dan Tengit Beng soal perahu besar itu miliknya Cu Lyong Tu. Cuma entah buat urusan apa mereka dihampiri. Gak Hang Kun mengerutkan alis, tak tahu ia harus mengatakan apa, tetapi Tengit Beng kata, Aku sudah mengerti, kau mundurlah tukang perahu itu menurut, ia mengundurkan diri. Segera juga terdengar suara bentakan dari luar perahu. Bagus mereka datang kata Tengit Beng. Mari kita labrak mereka, supaya mereka tahu siapa kita Gak Hang Kun mengangguk. Berdua mereka lantas pergi keluar. Kedua kendaraan terpisah tinggal tiga tombak, lantas pihak perahu besar menggunakan dadung banderingan akan mencangkol yang perahu layar perahu kecil. Bendera perahu besar, bendera Cu Lyong Tu merupakan naga yang tengah menonjolkan kukunya yang tajam, yang mulutnya bergigi tajam di pentang lebar. Di sisinya ada pula gambar tengkorak hitam dasar menyolok mata. Di muka perahu besar itu terlihat sejumlah orang yang berpakaian seragam hitam, tubuhnya tinggi besar, tampangnya pengis, senjatanya golok semua. Lantas yang menjadi taubak atau kepala berseru, perahu kecil, lekas serahkan semua barangmu, nanti aku beri jalan hidup buat kamu semua. Hau Kun menjawab perintah yang mengancam itu, kalau kamu bisa, kamu datanglah kemari mengambil sendiri. Taubak itu bernama Tia Han Bin senjatanya sebuah golok besar, dua jeriji tangan kirinya buntung, sebab ketika bertempur di Siaulim Siai baru-baru ini dia kena ditebas pedangnya Pek Giok Peng. Dia menerima tantangan, dia berlompat ke perahu kecil, lantas saja dia menebas ke arah Gak Hang Kun dan Tengit Beng yang berdiri berendeng. Gak Hang Kun menghunus pedangnya, ia menyampok pedang musuh itu. Tia Han Bin terkejut. Hebat sambutan lawan hingga ia mundur setindak dan tangannya sesemutan. Tengah ia melongot, Hang Kun kata padanya, hendak aku pinjam mulutmu. Kau beritahu pemimpinmu bahwa Tia Yit Hiong dari Pei Nia datang untuk membuat perhitungan dengan Kang Teng Tian sengaja anak muda ini bersuara keras supaya anak buah kedua perahu itu mendengar terang-terang. Tia Han Bin tidak tahu akal orang. Ia percaya kata-kata itu, sembari maju pula guna menyerang kembali, ia teriaki salah satu orangnya, lekas memberi laporan pada Tio Tzu Cah, Hang Kun mau menunjukkan pengaruhnya, ia menyambut serangan dengan keras sekali, setelah itu, ia membalas menyerang. Kembali ia berlaku keras, ia mendesak. Tiga kali ia membalas, saban-saban ia berseru nyaring dengan tebasan yang ketiga menyampok golok kelawan hingga golok itu terpental ke laut, lalu menyusul tikamannya yang membuat musuh menjerit dengan tubuhnya roboh bermandikan darah sebab ujung pedang menembusi dadanya. Dengan satu depakan, gak Hang Kun membuat tubuh orang akhirnya tercebur ke laut. Berbareng dengan robohnya orang itu ke laut, dari dalam perahu besar muncul tujuh orang lainnya. Serempak mereka itu lompat ke perahu kecil guna menerjang si anak muda. Kamu ingin cari mampus bentak tengit beng yang maju menghadang akan terus menerjang, maka dalam beberapa gebrakan saja, empat orang roboh binasa. Tiga rebah terluka merintih-rintih. Gak Hang Kun menjadi seperti kalap, dia lompat naik ke perahu besar, dia menerjang setiap orang yang paling dahulu diketemui hingga orang terbinasa atau terluka, hingga perahu besar itu berisik dengan jeritan-jeritan, rintihan dan tubuh bergelimpangan di lantai perahu, selain mereka yang roboh ke laut. Segera juga dari dalam perahu muncul seorang usia 40 tahun lebih, yang tangannya mencekal seutas tuyeh wahat bingso, tali pengejar roh terampas nyawa. Dengan suara hektometer berulang-ulang dengan nadanya seorang mabuk, dia membentak bocah si Tio, bagaimana berani kau men gila di sini lalu terus ia menyerang. Gak Hang Kun berkelit sambil dia pun berseru, kalau kau benar laki-laki sejati, kau beritahukan namamu orang itu menunda penyerangannya, dia mirip orang mabuk tetapi tubuhnya dapat berdiri tegak tanpa terhuyung sedikit juga. Dengan lantas ia menjawab, akulah Tio Song Kang, tocu nomor 6 dari Chu Lyong Tu. Akan aku ambil nyawa mu dan ia meneruskan menerjang. Hebat serangan itu sebab talinya diluncurkan menjadi kaku dan dipakai untuk menotok jalan darah. Tapi itulah tidak aneh, karena dalam menggunakan senjatanya itu Tio Song Kang sudah berlatih selama 20 tahun lebih. Sebab itulah senjata istimewa, yang langka. Hanya hari itu, Tio Song Kang tengah menenggak banyak arak, hingga dia sudah pusing 7 bagian di waktu datang laporan perihal penyerbuan musuh tidak dikenal itu. Gak Hang Kun menyambut serangan itu. Hendak ia membuat tali putus. Maka ia membabat. Li Hai Song Kang, dia dapat tahu maksud musuh. Dia menghindar diri dari babatan itu. Sebaliknya, begitu dia berkelip, begitu dia menyerang pula. Dua-dua gerakannya itu sama gesit dan cepatnya. Maka di situ mereka berdua lantas bertarung dengan seru. Gak Hang Kun terkejut. Beberapa kali ia menghadapi ancaman senjata lawan itu. Maka itu ketahui Li Hai-nya lawan, ia menggunakan tipu dari ilmu silat Heng San Pei, partainya itu. Lekas juga Teng It Beng pun naik ke perahu besar. Setelah ia menyaksikan dua orang itu lagi bertarung seru, ia tidak membantui kawannya. Sebaliknya ia melabrak musuh, hingga ia menyapu bersih kira-kira lima atau enam puluh orang Cu Leong Tu. Setelah itu baru ia kembali ke tempat pertempuran, akan menonton.